Hai semua, kembali lagi bersama gue Vilo Di video kali ini, sepertinya Gue akan kembali membawakan segmen lama Yang sudah tidak di-publish Di channel ini, yaitu segmen Tanya Vilo, Q&A Yeay Tepuk tangan dong Jadi Kemarin gue sempet nge-post di Instagram Untuk minta pertanyaan dari kalian Dan ternyata pertanyaannya sampai Seribu lebih, terima kasih Sampai bingung kan mau milih yang mana Akhirnya gue minta bantuan dari David dan Desi Munculin fotonya Vilo Untuk memilihkan pertanyaan di segmen Tanya Vilo kali ini, oke langsung aja Pertanyaan pertama, Astral Projection Yang paling Vilo ingat Astral Projection yang paling gue ingat itu Ketika gangguan pertama gue bertemu dengan Miss Kunti yang Ceritanya bersambung di segmen cerita Vilo Kalian bisa cek, gangguan pertama ketika Dia muncul di Pohon depan rumah, gue yang gak tau Karena itu baru awal-awal gue ngalami Astral Projection Separah itu, terus Gue ngeliat matanya Dia yang jauh tiba-tiba mendekat Ya itu, itu yang paling gue ingat Paling menyeramkan sampai sekarang Dan ceritanya masih berlanjut kok Dengan Astral Projection lainnya Dengan gangguan-gangguan itu Jadi ya di cek aja ya segmen Cerita Vilo itu Karena itu selalu bersambung Kalau gak diikutin kalian akan bingung di video-video Oke lanjut Kenapa Vilo sekarang pake Rosario terus? Enggak sekarang gak pake Enggak sekarang gue gak pake Siapa yang bilang gue sekarang pake Jawabannya jujur Karena gue ingin menunjukkan sedikit identitas gue bahwa Hei, I'm Catholic Jadi stop untuk kalian Memaksakan pandangan kalian yang berbeda dengan gue Ada yang minta gue melakukan ini dan itu Ada yang minta gue bilang Hei, itu salah Itu kutukan Maksudnya kayak Di pandangan gue nih kepercayaan gue gak seperti itu Jadi tolong hargai bahwa Gue udah punya kepercayaan gue sendiri Itu doang sih Jadi alasan gue pake Biar orang paham Dan bisa sedikit lebih menghormati perbedaan Karena di Indo itu cukup krisis Ada apa dengan Full Moon? Kalau boleh dijelasin ya Soalnya aku penasaran banget Sejujurnya Gue juga gak tau kenapa Tapi Yang gue rasakan pribadi Ketika malam hari Khususnya tengah malam Sampai jam 3, jam 5 Itu energi itu meningkat drastis Tekanannya, besarnya Dan itu akan Lebih meningkat lagi Lebih terasa lagi Ketika sedang Full Moon Kalau ditanya kenapa Gue juga gak tau Bahkan kayak Pernah kayak kemarin Gerara bulan itu gangguan meningkat drastis Seakan Sensitif gue naik Sesama temen gue yang Bisa juga sensitifnya naik Dan gangguan itu Potensinya meningkat Selanjutnya Ada gak sih sosok Yang menyentuh Kovilo Dalam hal perasaan Kayak Kisah sosok tersebut gitu Itu yang menyentuh Ada Si Kuning Yang gue jarang sebut Atau cerita di Youtube Karena gue ngerasa itu cerita yang terlalu sensitif Dan semua orang bisa lihat disini Dan mungkin yang gak tau akan ngewujat Yang akhir gue putuskan akan menceritakan lengkap Di buku gue nanti Ada Si Kuning Dia adalah Seorang temen gue Seorang arwah Seorang arwah anak kecil Perempuan Yang sangat baik Dan lebih manusiawi daripada gue Lebih positif dari gue Kayak gue pernah ada titik Dimana ingin membantu dia nyeberang Ke kehidupan berikutnya Oke gue hanya akan cerita sedikit ya Intinya gue mau doain dia Biar dia nyeberang Dan gue tanya namanya Dia gak mau Dia kesal Karena dia merasa Masih ingin menemani gue Dan gue mau beri dia sebutan si Kuning Karena bajunya Kawasu warna kuning Karena dia gak mau ngasih tau namanya Gimana cara menguasai diri sendiri Dari rasa stres Tertekan Depresi Takut Karena keadaan atau situasi yang tidak menyerangkan Depresi Tekanan Takut Stres Lo gak akan bisa menguasai itu Itu adalah sebuah tekanan Beban Yang keluar Meluap Lo gak akan bisa Menguasai Tapi lo bisa mengendalikan Itu untuk Gak terlalu parah Antara mengkat Mengantisipasi Atau mencari solusi ketika itu terjadi Supaya gak berdampak ke lingkungan lo Karena biasa ketika itu meledak Sekitar yang kena Mood rusak Aktivitas rusak Kerjaan Terbang alai Gue pribadi masih mengalami itu Sampai saat ini Dan gue berusaha Supaya itu gak berdampak Ke lingkungan gue Jadi Biasanya cara orang Untuk mengatasi itu beda-beda Tergantung Lo sukanya apa Lo hobinya apa Hal apa yang bisa ngebuat lo Melupakan beban lo secara sesaat Sejauh ini Cara yang paling efektif Buat gue untuk mengurangi itu semua adalah Satu Main tarot Dengerin masalah orang Membuat gue melupakan masalah gue Untuk sementara Kedua Nonton film Makanya kalian sering ngeliat gue story Ke bioskop Seminggu bisa lebih dari 5 kali Karena itu sangat efektif Buat gue untuk Lupa Ketiga olahraga Karena ketika olahraga Gue akhirnya tidur Tidur dan akhirnya melupakan Karena kalo lagi stres Langsung tidur Gue malah gak bisa tidur Sekali lagi Tiap orang Beda-beda Dan lo perlu mencari cara Untuk Meluapkan itu Sampai Enggak mengganggu Hidupan lo Tapi ada kalanya Ketika tekanan itu terlalu besar Gak bisa diandalkan dengan Cara-cara yang gue sebutkan tadi Yang biasa gue lakuin Kadang ya Gue memutuskan untuk Berdiam diri Di apart Jangan sampai Negativity gue Itu Berefek ke temen gue Intinya seperti itu Lanjut Suka kesel gak sih Kalo ada temen yang nanya Eh disebelah ini ada gak sih Terus atau gak Eh kira-kira ada yang Ketikin gue gak Kesel sih Enggak Tapi risih Tapi kalo lo bilang Suka kesel gak sih Kalo ada temen yang nanya Kebanyakan yang nanya bukan temen Justru temen gak nanya kayak gitu ya Temen gue gak ada yang nanya kayak gitu Serius bener Kebanyakan yang nanya itu Bukan temen Jadi Kesel gak Tapi risih Mengganggu Karena jelas yang nanya seperti itu Kayaknya dia gak nonton video gue Dia gak tau cerita gue Dia gak tau gue siapa Dia cuma tau Hei Vilo Cerita setan Gitu kan Jadi akhirnya pertanyaannya seputar itu Risih Kalo ada yang gak sengaja liat Dan kalian pernah nanya Itu Gue ampuni Kalo kalian Kalian sudah Aku maafkan Tapi kalo misalnya kalian berniat Untuk Menanyakan itu ketika ketemu sama gue Nanti kan Siapapun itu Karena gue gak suka Lanjut Apa yang bisa membuat Vilo Happy Atau memperbaiki mood Kalo lagi jeleknya tadi Kayak tadi Yang gue sebut tadi Main tarot Nonton Film yang seru Yang jelas siapapun itu Tapi jangan horror Karena horror itu merusak mood Mood baik pun bisa jadi rusak Apalagi lu lagi mood rusak Lo nonton itu Sumpah Tertekan Kayak kemarin gue gitu kan Mood gue lagi rusak Gue mau nonton film Komedi Biar ketawa Zong Film yang gak lucu Film yang gak lucu Tetep jelek Mood gue Jadi ya Pilih-pilih lah Maksudnya Kalo cara gue sih Kaya gitu yang bikin gue happy Terutama ngobrol sama temen Itu sangat membantu Terus Rekomendasi Cafe versi Kak Vil Kalo Gue Wah ini Follower gue banget nih Ngeliatin story gue Berarti dia sering ngeliat story gue Oke Kalo gue sih Selama tempatnya nyaman Gak terlalu ramai Dan gak terlalu berisik Cemilannya enak Oke itu udah menjadi cukup Buat gue untuk stay disana Kalo urusan internet dan wifi Si gue gak terlalu mentingin ya Karena kebetulan Kota gue melimpah Wuss Wuss Gak abis canda Dan sejauh ini Yang sering gue mampirin Itu Yang sering gue mampiri saat ini Oh ya Kalo yang tinggal di Jakarta ya Yang suka gue mampir Itu di Pore Citraland Kalo lagi rame banget Gue gak kesana Karena biasanya ada jam-jam terentu Dia ramai Itu menurut gue Lumayan nyaman Musiknya pas Internetnya sangat cepet Jadi gue numpah upload disana Kalo untuk jajan dan ngemil Gue kadang ke Makronite Kemagisan Kalo lagi ngerame juga Rumah Juliet Kalo lagi ngerame Tapi setiap gue kesana rame Selalu rame Sama satu lagi di Esaunggul adalah Cafe di dalemnya Kedalem dah Pokoknya tempat itu sih Yang menurut gue nyaman Pokoknya anak Esaunggul tau lah Anak Esaunggul tau lah Tapi anak Esaunggul juga Gak pada nongkrok disana Oke 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 Terus Planning masa depan Mau jadi apa? Apakah entertainer Atau businessman Eh Jelas sih deh Mungkin entertainer Gue sangat tidak cocok Menjadi seorang entertainer Ya Belajar dari pengalaman masa lalu Gue bukan seorang entertainer Gue sering banget Tengger kata-kata Dari orang media Dan temen-temen kampus Yang bilang Phil lu tuh belum Siap masuk TV Makanya lu gak bisa terima Cara mereka Dengan gimmick dan lain-lain Gak-gak Itu yang mereka katakan Maksudnya kayak Gue gak cocok dengan suasananya Ketika gue harus Berpura-pura menjadi orang lain Dan tidak boleh berkata jujur Gue gak nyaman dengan itu Dari situ gue sadar bahwa Itu bukan tempat gue Jadi Dengan menghibur kalian seperti ini Gue sudah cukup senang Tapi menghibur sebagai As an entertainer Kalau di Indo kan Masuk TV gitu ya Itu gue sadar Itu bukan tempat gue Gue butuh tempat Dimana gue bisa bebas Berbicara Dan berbagi pandangan Seperti ini Tanpanya Adanya batasan Karena aturan Stasiun gitu kan Jadi Intinya gue gak cocok sih Tapi plan gue ke depan Gue ingin Coba Menunjukkan sisi lain gue Di channel kedua Vilosofi Vilo Yang belum subscribe Nyalakan loncengnya Karena akan subscribe publish Jadi kayak Plan lagu yang lainnya adalah Pertama Gue mau bikin buku Kedua Jalanin channel kedua Karena gue ada banyak hobi Dan hal-hal yang gue suka Yang mungkin kalian gak ketahui Dan gak pernah gue publish Di Medsos sebelumnya Ketiga Gue mau Bisa Beberapa bahasa Beneran Beberapa bahasa Terus Gue ingin Suatu saat gue punya Usaha sendiri Ya Itu sih Oke Menurut Vilo Film horror terbaik Buatan Indonesia Itu apa? Film horror terbaik Buatan Indonesia Dari segi filmnya Serunya Takutnya Seram Tegangnya Dan lain-lain Pengabdi setan Tapi Dari Realnya Segi cerita Gue tetap suka Mada Nur Ceritanya ya Kalau cerita gue tetap suka Mada Nur Meskipun beberapa Ada yang Di otak Dan jadi agak beda Sama novelnya Tapi kayak menurut gue Ya hebat sih Kayak mereka mulai Membuat film-film semacam ini Yang best on true story Terakhir Kapan Vilo Mau ngorin buku? Secepatnya Ditunggu aja Enggak Kalau ini kali ini beneran Secepatnya Ditunggu Tunggu aja updatean Dari media sosial gue Ya Udah itu terakhir Itu kayak pertanyaan Dari tahun lalu Oke Dan itu dia segmentennya Vilo kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah menanya Terima kasih buat Desi dan Davin yang sudah menanyakan pertanyaan Untuk kalian yang belum terjawab pertanyaannya Jangan surih Karena Ya Gak akan terjawab sih Sampai kapanpun Dan itu dia segmentennya Vilo kali ini Semoga kalian suka Semoga kalian terhibur Semoga terjawab pertanyaan kalian Seperti biasa Jika kalian suka video ini Hanya Jika kalian suka video ini Silahkan like dan share ke temen-temen kalian Yang berkemungkinan menyukai hal-hal semacam ini Follow gue di Instagram Nyalakan notif Klik lampang lonceng sebelah tombol subscribe Udah itu aja sih Gue Vilo Sebastian Pamit undur diri Akhir kata Dare to know Bye